Sugron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Cirebon. Baik Bapak, bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya mau menanyakan tentang Bapak Waris Buya. Ini kan, apa namanya, salah satu dari orang tua saya kan udah meninggal Buya. Nah, tapi di antara salah satu orang tua saya itu kan punya kakak dan beradik. Nah, di kakak beradik itu kan ada yang tinggal dua orang. Itu, apa namanya, udah masih ada. Tapi yang sisanya itu dari tujuh bersaudara itu udah meninggal. Nah, dari yang dua itu minta ada dibagi Bapak Waris Pulang gitu. Itu, Buya, itu gimana yang menurutnya Buya? Yang meninggal ayah Anda? Iya, ayah saya. Berarti yang masih ada itu yang Anda tanyakan paman-paman Anda gitu? Iya, betul Buya. Padahal waktu sebelum ayah saya meninggal itu, udah di, apa namanya, udah dibagi juga tentang warisnya gitu loh Buya. Apakah, apa namanya, sekarang diminta untuk dibagi lagi, itu usaha atau enggak gitu loh Buya maksudnya? Baik. Ya, gitu ya Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Urusan waris. Anda jangan tamak kepada waris yang bukan bagian Anda. Siapapun. Ayah Anda meninggal atau ibunda, saya enggak tahu. Kemudian punya anak Anda. Anda anak laki-laki. Selagi anak laki-laki, enggak ada paman, enggak akan dapatkan. Enggak ada waris-waris ulang. Paman dapat dari mana? Enggak ada. Karena ayah Anda punya anak laki. Anak laki yang menghabiskan semua darah jatah waris nanti. Kalau seandainya kakak, tidak ada perempuannya. Kalau ada perempuannya nanti adalah, satu banding dua. Jadi tidak, paman Anda tidak mendapatkannya. Apalagi sudah dibagi. Berarti kalau sudah dibagi, maksud hidup kebaikan daripada ayah Anda, setelah Anda ayah Anda meninggal minta bagi, jangan-jangan itu penyakit tamak, itu rakus. Enggak berhadiah. Secara hukum, enggak berhak dia. Yang meninggal memang saudaranya. Tapi saudaranya kan punya anak Anda. Anda anak laki-laki. Anak laki-laki menghabiskan bagian waris. Joli enggak punya anak. Atau anaknya perempuan, enggak ada lakinya. Dia bisa mendapatkan bagian. Mengapa begitu nanti. Enggak punya anak. Tapi ada anak laki-laki Anda? Tidak. Maka salam ta'zim kepada paman Anda, agar tidak melakukan yang demikian itu. Karena itu masuk wilayah haram dan ketahilah. Yang mengambil waris dengan cara tidak haram, melihat hidupnya tidak akan bisa tentram. Usahanya enggak orang bisa sukses. Lihat nyatain. Enggak usah susah. Anda tunggu aja kehancurannya. Karena dolim dalam perusahaan waris itu bahaya sekali. Maka kami selalu ingatkan. Kelihatan tidak akan sukses. Oh entah. Dia hanya 4 tahun, 5 tahun mungkin sukses. Lihat itu dibohongi sama orang. Hancur lebur dia. Mengdolim kepada saudara. Merebut waris hati-hati. Jangan merebut rawis. Kelihatan yang mendapatkan tanah, mendapatkan ini dan sebagainya. Nyongsep. Nyongsep lebih dasar lagi nanti di akhirat. Na'udhuwillah. Semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan hidahi kepada semuanya. Allah ala abis wa.